selamat datang yang sama-sama mati hanya menukar bagian mesin dengan bagian lampu filamennya dan untuk sesi sekarang atau untuk kesempatan sekarang saya akan membagikan 3 komponen yang sering rusak atau mungkin trik ini bisa dipraktekkan buat sobat-sobat semua yang mau belajar memperbaiki lampu neon yang pilamennya atau merek-merek lain yang tentunya bisa dilakukan dengan mudah dengan sedikit kesabaran komponen tersebut adalah yang ini kerusakan yang sering atau umum umum terjadi atau mungkin sobat-sobat semuanya yang melihat video ini yang lebih ahli mungkin punya pendapat lain tapi untuk saya hari ini ini berdasarkan pengalaman saya berdasarkan setelah saya menyepis beberapa lampu ternyata yang kerusakan umum yang sering terjadi adalah yang pertama di bagian elko elko yang ini elko ini ini kalau lampu neon sobat-sobat semua yang mungkin mati hidup seperti itu ya kadang-kadang hidup terus lama-lama mati sendiri hidup lagi nah kerusakan seperti itu yang patut kita adalah atau menggantinya hanya bagian elko ini ya yang kedua adalah di bagian kapasitor yang menuju ke lampu pilamennya nah yang kedua kaki ini dia langsung masuk ke kapasitor ini tanda-tandanya tanda-tandanya adalah si lampu ini sama sekali tidak bisa menyala atau mati total nah yang wajib di cek adalah yang bagian kapasitor ya terus bagian ketiga yang ini tentunya paling utama banget sebenarnya sih langkah pertama yang harus kita cek adalah di bagian resistor resistor setelah ini yang menuju ke listrik langsung nah ini yang nempel ini kadang-kadang ditempel di bagian kabel seperti ini untuk ukurannya sendiri sih berbeda-beda tergantung lampunya sendiri ada juga yang ditempel di PCB nya untuk bagian resistor sendiri ini berbungsi sebagai pius ketika bagian tersebut yang wajib kita cek dan kita amati untuk mungkin perbaikan lampu neon berbagai merek tentunya ini saya ambil dari produknya pilih dan saya akan ambil contoh untuk praktek langsung ini ada dua buah lampu yang kedua-duanya mati total tapi di bagian filamennya ini bersih gak ada hitam-hitung gak gitu ya ini kemungkinan bisa di perbaiki dan saya prediksi ini di bagian kapasitor ini udah saya siapin kapasitor yang baru yang ukurannya 332 kita coba oke saya akan coba bongkar dan saya akan coba cek dulu untuk memastikan bahwa lampu ini tidak menyala menyala terima kasih terima kasih komponen yang saya terjelaskan ada 3 buah komponen yang umum di berbagai terusakan gitu ya ini setelah dibongkar ini keadaannya ini mati ya barisannya dan bagian resistornya atau bagian viewsnya sendiri ini diampil di bagian PCB beda dengan yang tadi saya perlihatkan kalau ini kan di bagian kabel dalam seperti ini ada juga yang di PCB nah ini bagian viewsnya dan setelah saya ukur bagian resistor terus bagian apa ini elfo nya ini keadaannya baik tapi untuk kapasitornya sendiri udah hitam nah udah hitam seperti ini saya akan coba langsung ganti aja bagian kapasitornya oke dan setelah dilepas bagian kapasitornya ini bisa menggunakan kapasitor yang lain dari komponen yang sama yang maksudnya dari lampu yang lain tapi saya ibar inisiatif menggunakan kapasitor yang baru karena kapasitor ini kalau keadaannya bekas gitu ya bahkan bertahan lama nah ini karena kalau kapasitornya baru ini kemungkinan untuk dia usia lampunya itu lebih lama kalau pakai kapasitor yang baru ini saya beli harganya juga sangat murah untuk ukuran kapasitor yang seperti ini ini 500 rupiahan bisa dibeli di alat-alat elektronik atau alat-alat elektronik saya akan coba langsung tempeling ke sini untuk pemasangan sendiri sih kalau untuk kapasitor di bebas ya kakinya mau yang mana disebelah mana mau kaki yang kiri disebelah kanan itu bebas mau yang kiri disebelah kanan itu bebas saya pasang seperti ini seperti ini selamat menikmati saya tempelin lagi di lampu filamentnya untuk sekedar mencoba dulu sebelum saya rapihkan setelah dirapihkan kayak gini saya akan coba pasang ke colokannya dan akhirnya si lampunya menyala lagi saya akan beresin dulu saya akan tempelin dulu supaya ada tan rapih saya coba lagi dan akhirnya menyala ya oke sobat-sobat seperti itu mungkin yang bisa saya share bisa saya perlihatkan bagaimana cara memperbaiki lampu lampu neon atau 3 komponen yang sering terjadi kerusakan di bagian yang pertama adalah di bagian elko terus di bagian kapasitor nah ini kapasitor yang saya ganti terus yang ketiga di bagian resistor nah untuk langkah pertama yang saya coba tadi jelaskan adalah kita cek dulu di bagian resistor yang ini yang bisa nempel di sini juga bisa nempel di bagian PCB untuk ngeceknya kalau misalnya si apometernya bergerak si resistor ini keadaannya baik ya untuk elko nya sendiri kalau dia mengalami kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik ya dia bisa kelihatan ngegelembung gitu di bagian atas ini ada juga yang keluar minyak dari selasara kaki ini pokoknya cara ngeceknya sih udah banyak yang share ya untuk bagian komponen yang saya jelaskan untuk bagian kapasitor sendiri sih kalau udah berubah warnanya ini kan warna aslinya sih hijau ya nah hijau seperti ini kalau udah hitam kayak gini ini kemungkinan udah lama dan sebaiknya sih diganti ya biar si lampu neon nya itu bisa bertahan lama ketika udah diservis oke sobat-sobat youtube dimanapun anda berada terimakasih yang udah mengikuti selama ini mengikuti channel saya di orakorek 87 berbagai solusi dan pengalaman untuk hari ini saya cukupkan sampai disini dulu untuk jumpaannya dan jangan lupa yang belum berlangganan di channel saya silahkan berlangganan gratis di channel orakorek 87 berbagai solusi dan pengalaman selamat jumpa di kesempatan lainnya dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih